Ibu Pertiwi memanggil Kelas inspirasi dimulai Yuk belajar di RRI Mataram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pendengar RRI Mataram di seluruh Nusa Tenggara Barat Senang sekali kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini Di hari Rabu 10 Juni 2020 Dalam acara belajar di RRI Dan kelas inspirasi hari ini Akan mengajak teman-teman pendengar semuanya Untuk mengenal lebih dekat tentang profesi seorang presenter Kalau presenter radio mah udah sering dengerinnya ya Udah sering ketemu Apriana Udah sering ketemu sama teman-teman RRI lainnya Tapi kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk Lebih dekat dengan profesi presenter televisi Apa bedanya sih sama presenter radio gitu ya Nanti saatnya teman-teman bisa berinteraksi langsung Dengan guest star kita pagi ini di kelas inspirasi Dan acara ini bisa disimak melalui FM 89,2 92,7 dan 104,2 MHz serta di AM 855 KHz Untuk yang di RRI Bima bisa mendengarkan di FM 91,4 MHz Dan Sumbawa di FM 89,3 MHz Dan juga dapat disaksikan di live Facebook RRI Mataram, Pro 2 RRI Mataram Dan Pro 1 RRI Mataram Juga di channel Youtube Pro 2 RRI Mataram Dan bisa didengarkan dimanapun berada melalui Android atau iOSnya Di aplikasi RRI Play Go Yang bisa diunduh melalui Google Play Store atau di App Store Baiklah kita langsung saja berjumpa dengan gadis cantik Dia pasti seneng nih kalau di announce begini ya Oke dia adalah Mia Rusmayanti Yang merupakan presenter televisi Tepatnya di TVRI NTB Jadi kita dengarkan kisahnya nanti seperti apa ya Halo selamat pagi Mia Halo assalamualaikum selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beneran cantik loh pagi ini Curang ya Kayaknya make up-an gitu ya Tapi memang harus begitu kan Emang harus, harus well prepared Karena kan ini kan spesial ya Untuk pendengar RRI Aduh harus penampilan terbaik Walaupun tidak terlihat saya ikhlas Terlihat kok Ini kan disaksikan juga ya Ini disaksikan loh sama teman-teman kita Di live Facebooknya Pro 2 RRI Di Pro 1 RRI Mataram Betul jadi boleh sapa-sapa di kamera Mereka sekarang sedang menyaksikan Oke Mia nanti kita akan Hari ini maksudnya kita Akan mengenalkan pendengar kita Tentang profesi seorang presenter televisi Tapi sebelumnya Mia bisa introduce yourself dulu deh Sama pendengar kita ya Dari Mia ini siapa Lahirnya dimana Dan sebagainya dong ya Biar kita lebih deket dulu Di kelas inspirasi Silahkan Mi Oke terima kasih Jadi Nama aku Ini namanya Mau Nama lengkap Nama samaran Gitu juga boleh Oke Nama lengkap aku Mia Rusmayanti Nama di TV Mia Rusmayanti Nama di MC Mia Rusmayanti Dan nama panggung Mia Rusmayanti Ini sebenarnya Namanya Mia Rusmayanti Panggilannya? Mia Panggil cantik juga Pasis Tapi panggil Oke Lanjut dong Mi Ceritain juga 1900 Titik-titik Apa disitu Disebutin dong Gitu ya Sekarang Oh iya iya Kebetulan putus-putus Pas dia nyebutin tanggalnya ya Eh pas dia nyebutin tahunnya Gitu ya Oke Akhirnya tanggal 25 April Tahun 1294 Wih tos dulu dong Berarti kita se-zodiak gitu ya Oh se-zodiak Bukan seumuran Bu Seumuran dan setanggal lahiran Cuman beda orang tua aja kan kita Oh enggak Oke Jadi Aktivitas Aku Saat ini sibuk sebagai Cia Sibuk Sebagai Jurnalis Karena kalau misalnya aku bilang presenter Kayaknya Nanti kita ngobrolin lagi sih ya Apa bedanya Newscaster News anchor Newsreader Tapi yang jelas Aku berkecewa Temannya di Media Masa TV TVRI NTB Sejak tahun Pertengahan 2016 Berarti sudah Berapa tahun Jadinya Empat tahun ya Mau lima tahun Oke 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 Menarik Mi Tapi kita akan lanjutkan lagi nanti Jangan kemana-mana Stay there Untuk pendengar juga Jangan kemana-mana Tetap di kelas Inspirasi RRI Mataram Stay tune Kampil sempurna Kau jadikan tujuan Namun kau lupa Itu permainan sudut pandang Tak perlu kau jadi menyenangkan Di depan semua orang Tak perlu kau cari perhatian Demi pujian Teman hidup yang sejiwa Akan selalu bisa Tuh kau andalkan Tidak ada hal yang akan berubah Apapun dirimu Dia akan selalu ada Hidup sempurna Kau jadikan impian Hingga kau lupa Hingga kau lupa Syukur yang telah kau punya Kau jadikan tujuan Kau jadikan tujuan Tidak ada hal yang akan berubah Apapun dirimu Apapun dirimu Dia akan selalu ada Tidak ada hal yang akan berubah 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 Jadi pas itu aku masih kuliah Aku BTW Lulusan S1 Akuntansi Universitas Sumatera Jadi most of people said that I don't have any correlation with my profession right now Tapi menurutku itu bukan halangan Jadi buat teman-teman semua yang lagi nge-nggerin Kalau misalnya ada yang pengen jadi presenter Atau pengen jadi news anchor Tapi kayaknya misalnya Background pendidikannya tidak komunikasi Atau jurnalistik Jangan berkecil hati Walaupun kalian jurusan teknik misalnya Kalau jurusan matematika Bisa Nanti kita ngobrol-ngobrol gimana sih Caranya jadi presenter kita Oke ada challenge kan yang sekarang tuh beredar Seberapa tersesatkah kamu gitu Sekolahnya SD-nya ini Ini, ini, ini Terus kuliahnya ini Tiba-tiba hariannya jadi bisnis online gitu kan Kalau Mbak Nana sendiri Mbak Priyana sendiri Kalau aku gak tersesat Emang ini Sejurus gitu ya Sejurus Sudah kayak karate ya Bu ya Bener, bener Tapi kalau Mia ini kan emang Apa? Kamu merasanya How lost are you gitu loh How lost are you? Oke Banyak yang bilang gitu sih juga Kalau menurut aku ya Ini opini personal aku Tidak ada namanya Salah jurusan Karena selama kalian menikmati Kalau salah alamat ada ya Ayutin sih Ayutin Apa jurusan Karena kalian mikir aja itu Memang waktu kalian untuk menambah ilmu gitu loh Gak ada yang salah dengan menambah pengetahuan dan lawasan Kalau kan sekarang profesinya berbeda Ya selama kalian enjoy dan bisa berkontribusi Bisa gak Bisa gak Mia ceritain Alurnya kenapa bisa akhirnya Jurusannya Kebeda arah sekarang itu prosesnya Oke Jadi juga aku dulu Pas sekat akuntansi ini Memang sebenarnya Tidak ada saat itu mengikuti keinginan orang tua Oh pengen jadi pebisnis gitu orang tuanya anaknya Iya tapi aku ngerasa There is no problem Aku juga enjoy ternyata dengan pilihan orang tua ya bisa dijalankin lah ya dengan cukup baik gitu Awalnya masuk ke dunia presenter ini Pas kuliah aku memang ngemsi awalnya gitu Terus aku ngemsi Tiba-tiba dapat tawaran untuk casting atau apa Kayak apply di TFR ISDB untuk menjadi news anchor atau news leader gitu Jadi pada saat itu aku mikir kayak yaudah dicoba aja dulu gitu Tapi itu masih kuliah? Itu masih kuliah Terus abis itu aku coba tes kamera Tes wancara segala macem Proses seleksi yang sudah dilakukan Ternyata lolos gitu Jadi aku mulai dari sana dan ternyata aku enjoy Setelah itu mulailah dari mulai jadi news reader Jadi newscaster Lalu akhirnya jadi news anchor Reporter dan presenter sampai segala Banyak itu ya istilah-istilahnya ya Mungkin nanti bisa cerita sedikit perbedaan-perbedaannya Cuma ini agak kepo sedikit Tiba-tiba waktu kuliah disuruh ngemsi gitu Gimana judulnya? Ya kalau ngemsi itu itu juga gak tau ya aku memang kalau dilihat dari SD SMP SMA memang seneng yang berbal-verbal Jadi seneng ngomong kayak lomba-ikut-ikut lomba pidato, puisi, terus ikut-ikut lomba drama kayak gitu-gitu Terus MC itu sebenarnya itu awalnya dari sekolah dan ternyata banyak yang dipercaya untuk membawakan acara Jadi ya itu awalnya MC itu sebenarnya dan MC itu menurut aku semua orang bisa jadi MC sih sebenarnya Terus karena penampilan kamu gitu di atas panggung waktu itu akhirnya mendapatkan tawaran untuk aktif sebagai jurnalis sekarang gitu ya Mia ya Jadi itu alurnya gak ada yang tersesat sih kalau menurut aku kalau denger ceritanya ya Oke kalau menurut Mia ini emang apa sih coincidence atau emang kamu rencanakan sih untuk di profesi sekarang? Kalau boleh jujur ya aku gak merencanakan akan terjun ke dalam ini ke jurnalisme Karena ya dulu aku mikir kayak yaudah kuliah namanya akuntansi akan jadi auditor, akuntan, orang-orang yang duduk di belakang kursi komputer segala macam Tapi ternyata mungkin aku mikirnya itu memang jalannya Tuhan untuk kasih lihat sesuatu yang memang aku ingin jalani secara sepenuh hati dalam hidup aku misalnya gitu Jadi ketika sudah mulai kenal dengan dunia TC aku langsung jatuh cinta dan aku geluti di situ gitu Tapi tidak meninggalkan kewajiban aku di kuliah aku menyelesaikan apa yang sudah aku mulai Oh oke jadi emang waktu audisi kemudian menjalani seberangkaian tes-tes tertentu gitu ya akhirnya oh ternyata kamu kamera face juga gitu ya Beda sama aku, aku juga kamera face maksudnya muka aku seperti kamera Oke Mia ini menarik ya kamu kuliahnya sampai kamu pertanggung jawabkan tuntaskan gitu ya menyelesaikan kuliah akuntansi Jadi ribet mana? Jadi jurnalis atau mempelajari akuntansi? Kalau di semuanya punya tantangan tersendiri ya semuanya punya kesulitan-kesulitan sendiri Tapi kemarin aku juga tidak memungkiri bahwa ketika aku masih kuliah dan terjun di jurnalis yang lumayan menitau waktu Itu aku sampai molor tes skripsi satu tahun saudara-saudara gitu Tapi ya balik lagi lah ya mas Tidak ada orang yang sibuk tapi memang prioritas saat itu pas selesian skripsi akhirnya aku putuskan untuk Mengurangi tidak meninggalkan aktivitas aku di TVRI Untuk fokus tes skripsi setelah skripsi barulah tambah jor-joran lagi gitu di TVRI Oke tadi sebelum kita lebih jauh Mia di awal sudah mengatakan bahwa Jangan berkecil hati apapun yang sekarang kita jalani pendidikan yang kita apa namanya seriuskan gitu ya Tiba-tiba profesinya berbeda dengan background pendidikan kita itu jangan berkecil hati semuanya pasti bisa Nah menurut Mia nih kan menghabiskan waktu tuh panjang banget untuk menyelesaikan studinya ya Yang harapannya ada korelasinya dong dengan ilmu yang kamu tuntut gitu ya Yang kamu pelajari kemudian menjadi presenter Do you think itu useless gitu apa yang kamu lakukan selama sekian tahun gitu? No at all, pas like in my personal opinion, jurnalistik itu kan namanya kita media masa ya Kita akan ketemu informasi dari segala bidang Beberapa hal, kayak misalnya aku kemarin sempat liputan tentang misalnya anggaran daerah Misalnya kayak gitu-gitu, itu kan aku pelajari juga tuh sedikit-dikit sih Betul Misalnya kamu liputan tentang pertanian, kalau kamu anak pertanian pasti masuk juga Kamu liputan tentang apa? Menurut aku jurnalistik ini bahkan sebenarnya terbuka untuk semua bidang Karena semua pengetahuan dibutuhkan disini gitu Jadi aku tidak merasa bahwa ilmu aku tuh useless gitu Jadi semuanya sebenarnya ada dong korelasinya ya dengan profesi yang sekarang gitu ya Jadi supaya teman-teman yang sekarang sedang menuntut ilmu juga harus ditekuni apa yang sekarang sedang dijalani Perkara nanti mau jadi apa itu pastinya akan berguna nantinya ya Oke Mi, nah kita ngomongin ke profesi jurnalis yang kamu geluti Yang awalnya, kalau bayangan kita kan aduh bakal harus orang tuh yang sebatau yang semuanya harus dikuasai Nah, awalnya itu seperti apa Mia waktu diajak bergabung? Oke, awalnya itu cuma membacakan berita di College Newsreader Ini banyak banget yang kayaknya belum tahu yang pokoknya cuma tahu orang yang ada di depan kamera baca berita itu namanya News Anchor Kita mungkin familiar dengan News Anchor ya Terus sebenarnya ada tiga perbedaannya Yang pertama itu Newsreader atau pembaca berita Itu seseorang yang cuma duduk, informasinya sudah ada, baca doang selama 30 menit, 60 menit selesai Sesuai bahan yang udah disiapkan itu ya? Betul, skrip-skripnya, kata-katanya sudah disiapkan oleh tim redaksi Yang kedua, naik ke Newscaster Nah, Newscaster ini, kalau aku bisa kasih contoh adalah seorang reporter Jadi dia yang meliarkan berita, tapi dia yang cari beritanya juga Gitu Dia langsung melaporkan, dia mencari Dan yang ketiga, ini namanya News Anchor Ini sebenarnya, kalau berarti tiketnya paling tinggi Karena dia, walaupun dia membacakan berita Tapi dia itu sudah punya pengalaman terjun ke lapangan Mencari berita itu sudah dia lewati Makanya banyak kita lihat pembaca atau News Anchor yang hebat itu biasanya kayak Bawain dialog, live dengan narasumber, kayak gitu-gitu Jadi dia juga kayak dia yang revisi naskah yang dia mau baca Dia yang tag-talk dengan narasumber bisa Terus abis itu, ketika ada berita tiba-tiba, dia bisa langsung improve Itu dia sudah bisa, itu sudah jadi News Anchor Jadi News Anchor itu tidak hanya membacakan, tapi dia tahu keseluruhan berita seperti apa Berarti itu the highest achievement kalau di jurnalis gitu ya? Hmm, jadi nggak ujuk-ujuk, duduk, langsung baca, langsung dibilang News Anchor nih Nggak juga sih, gitu Oh oke, dan sekarang Mia sudah ada di level mana tuh? Di News Anchor sekarang? Kalau aku, kalau aku sudah jari berita ia, ngelaporin ia, baca berita ia, ya News Anchor Aku juga nge-revisi, nge-revisi Oh, sualayan gitu ya Serba ada di Mia gitu Oke, jadi pendengar nanti ada yang mau interaksi langsung sama Mia Mau pengen tanya-tanya lagi banyak hal tentang dunia jurnalis televisi Silahkan aja di 0818-02-057000 Mau tanya juga apa bedanya sih dengan yang di radio-radio gitu, seperti apa Kemudian bagaimana persiapannya Mia ketika sebelum tampil, bahkan saat tampil dan sesudahnya dan sebagainya Nanti kita lanjutkan lagi di kelas inspirasi hari ini Jadi boleh komen di live Facebook Pro2RRI Mataram Kemudian bisa juga telpon SMS WA di 0818-02-057000 Terima kasih telah menonton! 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 gitu ya Mia nah kita juga pengen kasih lihat ke pendengar kita yang menyaksikan juga melalui live Facebook Produk RR Mataram dan YouTube channel Produk RR Mataram seperti apa sih gambaran Mia di lapangan ya oke coba kita lihat yang ini nih yang mana tuh yang bentar coba tolong oke ini Apriana Grande ya ini ada juga yang oh aduh ini kayaknya aksinya cukup-cukup menantang ya lagi syuting di atas mobil oh iya saya langsung teringat karena itu satu-satunya foto saya di atas mobil itu cuma acting atau kayak gimana boleh diceritakan cerita dibalik adegan ini aku mau jelasin cepatnya mau denger ya itu bukan di atas mobil mobil maksudnya naik mobil literally di atas mobil di apa sih di kapnya ya namanya iya di kap mobil ya ya bukan sedang mengendarai mobil ya di sini udah udah terlihat ya kalau di live streaming Facebooknya Oke jadi itu foto itu tuh ketika kita ada liputan bencana gempa lombok di KLU jadi itu juga salah satu pengalaman aku di juga jurnalistik yang mungkin bisa nggak akan dilupain gitu karena pada saat itu aku melaporkan pada malam kita mendapatkan gempa yang pertama terbesar itu aku bawahnya pakai celana piyama atasnya itu pakai baju TVRI masih goyang tapi sudah disambungkan ke Jakarta jadi orang-orang pada teriak di belakang aku mau ikut teriak tapi udah ada kamera di depan jadi bagaimana saya mau ikut teriak ya jadi itu jadi ketika ada tsunami instead of kita kita menjauhi pantai kita malah mendekati pantai untuk melihat kondisi sebenarnya air laut dan sebagainya gitu pada saat itu tapi yang perlu dipertengah disini kita tetap mengutamakan keselamatan memang untuk jurnalist jadi pada saat di atas mobil itu kita kehilangan sinyal karena pada saat itu di KLU akibat gempa memang sinyalnya susah sekali dan kita harus mencari dan ternyata sinyal dapat ketika kita naik ke atas mobil oh jadi itu latar belakang adegan naik di atas kap mobil itu ya nyari sinyal ternyata sangat konservatif ya betul jadi sementara di Jakarta itu tetap kalau misalnya di Jakarta minta kita naik untuk bisa ke nasional kita harus selalu siar pada saat itu jadi kita benar-benar cari sinyal untuk bisa memberikan informasi gitu di langsung on PKP jadi untuk sementara memang langkah-langkah mencari sinyal itu semacam itu ya manjat genteng naik mobil gitu ya itu betul-betul sumber konservatif tekniknya ya oke perasaannya gimana Mi ketika kita aja yang ngalamin nih bareng-bareng kan kita mengalami yang yang agak jauh dari epicenternya aja udah kayak gimana gitu ya auranya ini di TKP nya di epicenter gempanya kemudian harus seliputan dan harus nyari semacam itu tapi sebagai apa ya reporter atau presenter yang harus ready anytime untuk menyajikan informasi kepada masyarakat ketika sudah on camera apakah ada rasa sama campur aduk sambil harus repot itu kayak gimana jadi pasti ada ya aku hanyalah manusia biasa harus sambil nyanyi dong itu tuh perasaannya itu shock ada shock ada miris ada sedih ada takut tapi di satu sisi ketika kita sudah di depan kamera kita nggak boleh lebay karena kita harus berpikir berpikir bahwa ketika kita sudah menyampaikan informasi itu akan berdampak kepada masyarakat kan kalau misalnya kita ikut kayak misalnya lebay ketakutan segala macem panik segala macem kita akan menularkan apa vibe itu tuh ke apa penonton kita gitu orang-orang apa apa itu panik berlebihan segala macem kita nggak tahu sih kalau misalnya orang lain kan jadinya memang kita dituntut untuk tenang segemurah apapun di dalam sini kita tetap harus tenang agar informasi yang kita sampaikan itu juga jelas dan bisa dimengerti bisa dibayangin kalau misalnya kita lagi panik lagi marah ngobong aja tuh kayaknya muter semerawutan gitu kan jadi kita memang harus tenang dan informasi yang kita berikan itu tidak dilebih-lebihkan tidak dikurangi dan bisa sampai ke masyarakat oh pikirnya ada kayak briefing dulu untuk seperti bener-bener bisa mendeskripsikan keadaan yang nyata itu kayak Pak Mirsa sekarang kayak gitu oke mungkin itu balik lagi ke gaya reporter masing-masing ya oke oke setel itu balik lagi ke gaya reporter masing-masing dan memang mungkin apa ya motif ada beberapa saya beberapa media memang kan senang yang menarik perhatian gitu kontroversi viral kayak gitu-gitu kan itu presenternya aku itu kalau kayak gitu cocok ya drama tapi sesungguhnya ketika kita apa sebagai media itu kalau beneran saya itu memang pengujiatnya sangat besar kita itu punya peran untuk menggiring opini masyarakat kalau misalnya kita udah biasa kasih masyarakat yang hanya untuk viral tanpa memperhitungkan dampak psikologis dampak perilaku yang diberikan kalau menurut saya bukan gitu sih esensi dari seorang reporter atau apa jurnalis gitu oke oke Mia jadi memang kalau memang di institusi saya, lembaga saya, stasiun TV saya kita mengedepankan memang tidak kelebih-lebihkan tidak mengurangi tetap tenang sampaikan sesuai dengan apa standar yang memang sudah berlaku untuk sekarang kita dan harusnya semua media begitu ya oke Mia kita invite pendengar di 0818 0205 7000 silahkan baru sekarang boleh menelpon tadi sudah ada yang terkonek nah ini kita langsung jawab aja ya halo halo selamat siang selamat siang juga dari Armand dengan Armanda mbak oke ya selamat siang mbak mbak siapa tadi mbak? dengan Mia iya profesinya presenter ini Armand gigi bukan? bukan saudara jauh mbak bukan iya saudara jauh itu saya bilang enggak ada di alatah jauh mbak oh iya 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 agak percaya sendiri ini warnanya mbak eh kaitan dengan jenarisnya eh mungkin atau pilihan mungkin pertanyaan saya mbak lebih suka atau lebih nyaman di luar lapangan saya kayak mbak Nana di studio itu apa di di lapangan oh di lapangan oke semudah nalasan seperti apa keren-keren Armand pertanyaannya ya saya kedua eh pernah mbak walami kejadian yang unik atau lucu apa lah sewaktu meliput atau apa di lapangan misalkan ketinggalan perlengkapan apa gitu mbak oke oke mungkin alisnya cowot gitu ya berkasi 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 walaikumsalam 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 oke ini seru pertanyaannya si Armand enak mana di studio aja jadi newsreader atau reporter di luar lapangan gitu Oke, saya pengen kasih disclaimer dulu ya Maksudnya kalau sudah itu kayak nyamannya itu cuman Dunggu informasi datang, terus membacakan Gitu ya maksudnya ya Atau langsung ke lapangan Atau ke lapangan gitu loh bener-bener Ke tempat kejadiannya Kalau saya sih ya, bener-bener dapat feelnya itu ketika di lapangan Kayak misalnya kemarin yang digempa Terus habis itu yang bener-bener ngerasain liputan Pemilihan capres-cawapres di Jakarta pada saat itu Ngerasa lebih senang di lapangan sebenernya Karena kita langsung ngeliat, langsung ketemu orang-orang Dan langsung ngerasain feelnya itu kayak gimana Tapi kan pengetahuan itu resikonya banyak nih Banyak banget Makanya kalau saya sudah tidak memikirkan kulitnya harus putih Segala macem, segala macem Memang kita harus totalitas lah ya di lapangan gitu Kalau pengalaman-pengalaman yang unik, yang lucu Misalnya sepanjang karir kamu Itu apa? Kalau di lapangan itu Oh saya pernah pengalaman unik ketika liputan di Jepang Jadi di Jepang itu kita sudah meliput tentang lokasi Sebuah lokasi di Jepang yang terdampak gempa terbesar Jepang pada saat itu Jadi itu suhunya sekitar, kalau saya tidak salah itu sekitar 3 derajat lah ya 3-4 derajat Dingin banget kan gitu Sedangkan pada saat itu kameramen dan saya sudah tape untuk tapping Kita tapping untuk dikirimkan ke Jakarta Setelah kita ulang 3 kali ternyata micnya gak nyala gitu Jadi gak ada suara apa-apa Dan itu kita sudah turun dari lokasi harus balik lagi dong ke atas dengan keadaan cuaca yang super duper dingin itu Jadi kayak hal-hal kecil tapi ya kita pada saat itu emosi tapi akhirnya lucu Terus juga ketika liputan di Jakarta sama ketika ini Di rumah pemenangan pada saat itu, Cawapres 02 Kami ini ya Ketika saya live, orang-orang itu langsung menghubungi langsung ke depan kamera untuk kampanye sendiri Jadi saya di belakang orang itu gitu Jadi mau gak mau saya harus agak cipet dikit Bentar dulu masih, saya masih live Kayak gitu itu ada misalnya juga sih Oke, jadi itu pengalaman-pengalaman yang unik sih yang menurut Mia ya Pastinya banyak-banyak juga sih pengalaman-pengalaman lainnya ya Oke, yang lainnya boleh berinteraksi lagi di 0818-02057 Ini ada SMS WA yang masuk, selamat siang Kak Ini Kiki di Mataram Mau nanya nih sama Kak Mia, gimana sih caranya menumbuhkan rasa kepercayaan diri di depan kamera Biar gak grogi, speechless gitu Oke, ini Kiki dari Mataram Tapi sebentar, emang setiap mau kamera on Itu ada gak sih perasaan grogi atau apa atau udah mulai terbiasa gitu aja Kalau untuk di studio saya udah tergantung ya Kalau misalnya cuman berita udah tidak senerfas sebelum-sebelumnya sih Tapi kalau yang live kayak gitu-gitu masih ada lah ya Karena kan bener-bener kita otodidak gitu Jadi yang selalu ditekankan agar tidak Apa, grogi di depan kamera itu Yang buat kita grogi itu Karena kita merasa Orang-orang, satu juta mata orang di dunia ini memandang kita Gitu kan, karena kita tahu kita ditonton semua orang Tapi sebenarnya ketika kita ingin menyampaikan informasi Kita anggap kamera itu tuh Sahabat terbaik, satu orang Jadi kamu sudah ngobrol sama orang terdekat kamu Jadi pikiran kamu gak akan kemana-mana gitu Jadi kamu fokus ngomong ke satu orang Jadi itu salah satu cara biar gak grogi di depan kamera Terus habis itu juga yang kedua Menumbuhkan rasa percaya diri itu Kamu, apa namanya, kamu sadar bahwa Posisimu disitu adalah sangat krusial Yaitu menyampaikan informasi Intinya kayak gini Kalau misalnya kita kumpul sama temen Ketika kita punya gibah atau gosip Pasti kita semangat kan Kayak gitu untuk meritaimnya ke semua orang Ya tipis-tipis kayak gitulah Apa, esensinya gitu Jadi kamu mikir aja kamu sedang Saya punya sesuatu nih Pengen diceritain gitu ya Betul Jadi Nyerah saya bisa ter minima dikit Oke Jangan fokus sama penampilan kamu Tapi fokus sama informasi kamu Oke, cool Ini ada juga yang komen di live Facebook Produa Riri Mataram ya Dari pemilik akun Bimo Kaspunuri Kayaknya kenal ini Pertanyaannya Kapan nikah Mia? Waduh ini Wah ini sangat-sangat Relate sekali dengan jenis jurnalis ya Betul Sangat berhubungan gitu ya Sangat berpahedah Tanya Tidak hanya dengan jurnalis Tapi semua profesi sepertinya Karena ini Jadi Perlu dijawab apa enggak nih? Sekalian invitation gitu Open invitation Tunggu aja undangannya Oh tunggu aja undangannya ya Karena percetakan juga masih Belum beroperasi normal Karena COVID Sementara ini ada juga yang Di 0818-02057 Kak Mia, aku Dina di Mataram Pernah enggak sih punya pengalaman Pas mau talk show lagi enggak mood Gimana tetap jaga mood Dan tetap ke depan kamera Nah, ini Oke Saya lagi PMS gitu ya Terus Tidak hanya talk show Narsumnya agak nyebelin gitu Kenapa? Terus Narsumnya agak-agak nyebelin Nge-betein gitu Iya, betul-betul Ini kalau diceritain Bakal panjang nih Bakal panjang banget Dua menit coba Tolong dirangkum Saya butuh 70 menit Oh jangan ya Kalau itu nanti kena PNBP Jadi Pernah enggak sih Enggak mood Tapi harus Harus Talk show gitu ya Pernah banget Gimana jaga moodnya? Gimana? Gak bisa talk show gitu Jadi cara moodnya adalah Sadari bahwa harus profesional Itu Itu kuncinya sih sebenarnya Jadi Mau mood kamu gimana pun Gak adil dong Yang gak mood kamu Tapi kamu menularkan Negative vibe-nya ke orang-orang gitu Jadi ketika kamu akan talk show Lepaskan dulu Yang buat gak mood itu Terus fokus sama Materi yang mau kamu bawain Biasanya aku gitu sih Banyakin baca Materi-materi yang mau dibawain Terus Ngobrol sama narasumber Sebelum on air Itu penting banget Jadi biasanya kita ngobrol sama on air Selain buat narasumber kita relax Itu juga kita bangun bonding kita Kalau udah bonding kita enak Mood kita biasanya udah enak Gimana kalau misalnya Itu berarti harus Menghargai waktu ya Datangnya lebih cepat Betul Komunikasi sama narasumber sebelum on air gitu ya Tapi gimana kalau narasumbernya Yang datangnya mepet? Betul sekali Jadi narasumber kan juga macam-macam tuh Ada yang kayak gak terlalu Apa namanya Gak terlalu seneng ngobrol Kayak gitu ya Jadi kayaknya dia kayak Mau ngobrolnya pas on air aja Gitu-gitu Itu kita harus deal with that Kita harus menerima semua karakter orang Jadi harus berbesar hati memang Jadi kalau misalnya kita lihat ya Orangnya tidak terlalu frontal Ngomong gitu ya Pelan-pelan aja Jangan dijerjer pertanyaan Sok-sok bahasa-basi Gak usah gitu Kita juga harus lihat karakter orangnya Kayak gimana Terus kalau misalnya datangnya mepet Si narasumber ini Yang buat Kalau aku ya Yang buat mood aku enak Kalau misalnya moodnya si narasumber juga enak Gitu Jadi ketika dia misalnya datang Cepat-cepat Jangan langsung Pak kenapa sih datang kelat Blah-blah-blah gak usah Loh domenain gitu ya Nanti kita berceramahin Pak jangan-jangan Jadi usahakan Narasumbernya enak moodnya dulu Gitu Jadi kalau aku itu sih Feelingnya Karena aku kalau udah ketemu orang Biasanya enak aja gitu Oh ya Jadi gak pernah yang kayak Berjuang untuk mengendalikan Atau untuk tetap senyum Di saat kamu sedang ngawancara Kalau misalnya kalau di radio kan Misalnya Kesel-kesel gitu Sama tanggapannya Yang kita nanya panjang Cuma dijawab tidak Iya Terus kita kan kalau di radio Bisa gini Begitu bisa ya Kalau di TV kan Kalau aku Pernah sih ya Tapi salah satu caranya juga Take your time Jadi ambil waktu sendiri Sebelum ketemu sama Narasumber Aku biasanya gitu Jadi misalnya di ruang makeup Aku sendiri Terus udah aku tarik napas Kayak healing sendiri Tarik napas healing sendiri Gitu-gitu sih Baru setelah itu pas keluar Bukanya biasanya udah relax Jadi jangan dipaksa juga Dan satu lagi Ketika kamu bad mood Kamu jangan Bersa untuk menolak Perasaan bad mood itu Jadi terima aja dulu Terima dulu Oh saya lagi marah nih Saya lagi kesel nih Jangan Kamu lagi gak marah Kamu lagi gak kesel Jangan Jadi kamu harus berdamai dulu Sama diri kamu sendiri Terima Oh iya saya lagi kesel Tapi saya harus On air Jadi bentar dulu ya Keselnya ya Jadi dikelola emosinya Waduh Oke Jangan cuma uang aja yang dikelola ya Emosi juga dikelola dengan baik loh Kami yang lebih excited disuruh Milih wawancara tokoh politik Atau selebriti Ini pertanyaannya Aku gak pernah wawancara selebriti Soalnya Hei Ini sedang loh Oh sedang Maaf ibu wawancara saya Apa saya wawancara Saya wawancara Tapi kan pengalamannya sama Berhadapan dan selebriti Oh gitu Kalau aku lebih senang Kayaknya wawancara tokoh politik sih Kayaknya Oh karena sedang berhadapan sama saya gitu ya Jadi berasanya gak asik Tapi kayaknya kalau Wawancara tokoh politik itu Apa ya Ada aja sesuatu unik yang kita dapetin Entah itu dari pengalamannya dia Karakternya dia Kan kalau sama selebriti Lebih bisa relax Lebih gimana suasananya Bisa lebih fun Kalau sama tokoh politik Ada gak sih bayangannya Waduh ini harus serius Hati-hati ngomongnya Takut salah Takut menyinggung dan sebagainya Ada Ada pasti Ada pasti Ada juga rasa kayak sungkan Misalnya kayak Misalnya gubernur Segala macem gitu tadi ya Sama kayak misalnya Kemarin pas aku Embedded ke Ma'ruz Al-Afrika Pemilihan Capres Kayak gitu Jadi kan kita juga harus Wawancara langsung gitu kan Sama Ma'ruz Al-Afrika Tapi sebelum itu Aku bertekankan Bahwa ketika itu Kita diberikan pembekalan Untuk menghilangkan rasa minder itu Karena kalau udah minder itu Biasanya agak susah Untuk objektif Nanti takutnya gitu Jadi kayak Harusnya menggali informasi ini Karena sungkan Takut gak jadi Kayak gitu Jadi sebagai seorang jurnalis Rasa hormat itu Tetap ada Tapi ketika kamu Ingin menggali informasi Kita sejajar dengan mereka Kalau misalnya Perhatikan Mbak Nana Najwa Sihab Segala macem Gak ada dong Yang kayak terlalu Apa namanya Merendahkan diri Segala macem Jadi langsung aja Tak-tak-tak-tak-tak Tembak Segala macem Informasi yang pengen disampaikan Kamu mikir Saya ini sejajar nih Sama Bapak ini Untuk saat ini Gitu Jadi Ya memang Seperti itu jurnalis Biar objektif Oke Ada gak sih Selain itu Mia selain mempelajari Banyak bidang Gitu ya Untuk menjadi Untuk Apa ya Increase knowledge Gitu ya Sebagai seorang presenter Ada gak sih Hal-hal sisi-sisi lain Yang juga kamu kembangkan Seperti misalnya Mempelajari banyak karakter orang Secara khusus Gitu Ada gak Ada Jadi Aku Aku masih harus banyak banget Belajar sebagai jurnalis Tapi Yang aku Berusaha pelajarin Adalah karakter orang Gitu Terus info-info terupdate Ini mungkin Sekalian aku juga mau jelasin Kalau misalnya di luar sana Ada teman-teman Yang pengen jadi Presenter reporter Misalnya gitu Atau Miss anchor Misalnya gitu Jadi banyak yang mikir Miss anchor itu Reporter itu Harus kameratif Dan harus cantik Tanda kutip Hmm Aku mau balikin lagi Kita lihat Salah satu Pawancara Yang Sangat terkenal Sampai menjadi Salah satu wanita Paling berpengaruh Di dunia Adalah Oprah Winfrey Iya Betul Iya kan Jujur aja deh Menurut kalian Kalau standar cantiknya Kalian itu harus putih Langsing Kurus Kayak gitu-gitu Iya gak sih Kalau misalnya kita mikir ya Tapi Oprah Winfrey itu Bisa menjadi salah satu Pewawancara yang Luar biasa Karena dia Tidak hanya bermodalkan itu Gitu Jadi ketika kamu ingin menjadi Jurnalis Atau Miss anchor Yang pertama itu Memang harus berpengetahuan luas Baca aja deh Apa aja gitu Walaupun cuman Apa Ringkasannya aja Baca aja deh Yang penting Tau banyak Gitu loh Terus setelah itu Kamu juga harus Berpenampilan menarik Nah ini dia Orang banyak salahnya Mikir berpenampilan menarik Kita harus cantik Dan ganteng Enggak Semua orang itu punya Daya tarik sendiri Ketika berpenampilan menarik Contohnya kamu harus dandan Penampilan kamu terbaik Baju kamu rapi Dan kamu bisa Apa namanya Percaya diri Itu berpenampilan menarik Terus kamu juga harus punya Skill komunikasi Jadi kamu mikir kayak Ya saya gak bisa ngomong sama orang Saya orangnya pemalu Yaudah Kalau kamu menjadi Miss anchor Kamu harus dobrak Itu semua gitu Kamu harus Beraniin ngomong sama orang Komunikasi Kayak gitu Terus setelah itu Kamu juga harus Ini untuk skill ya Skill membaca berita itu Seperti apa Suaranya seperti apa Gitu-gitu Dan setelah itu Harus tahan banting Harus tahan banting Karena aku sendiri Di belakang kamera Sampai sekarang Sudah sangat familiar Ketika kamu diteriakin Ketika lagi live Lewat Misalnya kita pakai headset Misalnya gitu ya Kamu diteriakin Kamu dimarahin Ketika ini Segala macam Itu It's just a normal In broadcasting Karena kita tujuannya Akhirnya adalah Zero mistake Tidak boleh ada kesalahan Dan menuntut kesempurnaan Jadi gak boleh Baperan Jadi kamu harus tahan banting Jangan dikit-dikit Baper Abis itu Down Gak boleh Terus ngambang Terus ngambang kamu on air Yang ngomongin Sang halusan dikit Jadi Emang banyak hal Yang harus dipelajari Sebelum terjun Secara serius Di dunia jurnalis Harus mental juga Bagaimana membekali diri Pengolah emosi Dan sebagainya Pun juga Mempelajari banyak karakter Orang lain Dan kalian harus terbiasa Ditolak juga Ini sepertinya pengalaman Coba kita kasih 5 menit Kalau untuk sesi ini Sebelum closing Iya Jadi memang harus Gak boleh Gak boleh Ketika ditolak sekali Mundur Gak boleh Terus nyerah gitu ya Gak mau melanjutkan lagi Hubungan Dari yang ramah Sampai yang benar-benar Merendahkan itu ada loh Benar Jadi Ketika kalian minta Wawancara Dia langsung kayak Ngelongos pergi sweat Pepet aja terus Dan kalian punya Cara-cara kalian sendiri Untuk mendapatkan itu Jadi makanya Kenapa aku bilang Gak boleh mundur Harus tahan Ditolak Tahan dengan penolakan Jadi kalau ditolak Tembak terus Tembak terus Jadi untuk yang sekarang ini Memang triknya seperti itu ya Mia memepet Dan menembaknya terus Sampai berhasil Iya untuk saat ini Seperti itu ya Oke oke Mia thank you banget loh As a closing statement Apa yang pengen dipesankan Untuk Millenial Di Indonesia Tenggara Barat ini Yang mungkin Ada terbersit Untuk Menjadi seorang Presenter Televisi Ini bukan hanya untuk Presenter TV Aku juga mau Insuri semuanya Untuk yang punya Bimpi untuk melakukan Hal-hal yang luar biasa Entah itu kalian Mau jadi pengusaha Jadi penjara radio Untuk presenter TV Atau segala Apapun Ingat Setika impian Kalian luar biasa Action kalian Tenggak boleh biasa Biasa aja Karena hal-hal biasa Yang bisa dilakukan Oleh semua orang Itu artinya Tidak spesial Jadi kalau kalian Muka spesial Kalian harus bisa Melakukan hal-hal Yang tidak bisa Dilakukan oleh orang lain Keren sekali Sebagai closingnya Mia Terima kasih banyak Sudah meluangkan waktu Terima kasih semua Habis ini Sudah ditunggu Di studio kan ya Jadi Waktu ini Benar-benar Berharga sekali Mia bisa sharing Dengan teman-teman Pendengar RRI Mataram Di seluruh NTB Sehingga mungkin Bisa menginspirasi Dan ada gambaran Oh Ketika pengen Jadi seperti Kak Mia Ada Susah Gak susahnya Tapi ternyata Semuanya bisa Dilewati Kalau Menjalankan Apa yang sudah Di share Sama Kak Mia Tadi ya Mia Thank you banget Sukses terus Terima kasih Nanti kita ngopi-ngopi Bareng setelah ini ya Setelah corona Maksudnya Gak boleh Gak boleh sekarang ya Oke oke Thank you Mia Sukses terus Sehat terus Terima kasih Dan selamat Lanjutkan aktivitas Selamat siang Assalamualaikum Mia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pendengar RRI Mataram Itu dia Kebersamaan kita Bersama Mia Yang saat ini Menekuni Profesi sebagai Presenter Televisi Tadi bisa Diterapkan ya Untuk teman-teman Yang bercita-cita Menjadi presenter Atau bahkan Belum punya Cita-cita Sama sekali Mudah-mudahan Profesi yang Ditekuni oleh Kak Mia ini Bisa menjadi Salah satu Pilihan Teman-teman Untuk digeluti Di masa depan Saya Apriana Mahdan Terima kasih atas Kebersamaannya Sampai jumpa Di kelas inspirasi Lainnya Bersama tokoh-tokoh Dan juga Profesi-profesi Lainnya Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kelas inspirasi Selesai Besok Belajar lagi ya Di kelas inspirasi RRI Mataram Indonesia Hadapilah Dengan tulus Dan ikhlas Ini pasti Berlalu Indonesia Vujud apresiasi kami Kepada dokter Jururawat Relawan TNI Polri Dan semua Pejuang kemanusiaan Di garda terdepan Hadapi Pandemi COVID-19 Kalian adalah Pahlawan Sejati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.